Menjalin komunikasi dengan TAPOL tidaklah mudah, karena masih banyak penangkapan yang terjadi pasca G30S. Banyak orang tak berani menghubungi keluarganya yang jadi TAPOL. Hal serupa pun terjadi pada keluarga Mia Bustam. Tak bisa menjenguk ibunya yang ditahan di Friedberg pada 1965. Selain karena takut oleh kondisi politik yang mencekam, mereka sendiri juga tak punya uang untuk kebutuhan hidup mereka. Baru mulai berani mengunjungi ibunya saat kondisi sudah lebih aman. Anak-anaknya kemudian juga memberi Mia perbekalan. Saat mendengar, ibunya akan dipindah ke camp pelantungan. Selain di pelantungan bisa menerima kiriman sebulan sekali, kunjungan keluarga juga diperbolehkan dengan durasi satu jam. Bahkan ketika hari besar, kunjungan keluarga dibuka selama dua hari. Sehingga Mia pun rutin dikunjungi oleh keluarganya hampir setiap Natal. Sampai akhirnya, ia dibebaskan. Terima kasih telah menonton!